Intro Hai Assalamualaikum Selamat datang di channel kajian eksklusif Tempat cerama dan video seputar Islam Untuk mendukung channel ini silahkan klik tombol subscribe Like, komen, dan share link video ini ke media sosial kamu ya Semoga kita semua mendapat pahalanya Jazakumullahu Khairan Apa hukum puasa di bulan 1-10 Muharram? Puasa Muharram itu dari 1-30 Siapa yang mau puasa Muharram 1-30? Mantap! 1-10 keren Tak bisa? 3 hari 9, 10, 11 Tak bisa 3 hari? 2 hari 9, 10 Tak bisa 2 hari? 10 saja 10 pun tak bisa? Mati saja Ibu-ibu yang punya hutang puasa kemarin 7 hari Nanti puasa Niatnya niat Kodok Sahaja aku niat kodok besok pagi Kerana Allah Ta'ala 9, 10, 11 Dapat pahala Kodoknya lunas Dan 3 hari dapat pahala sunnat Tapi niatnya niat Kodok Ustaz selalu nyuruh puasa Kenapa Ustaz sebut ibu? Kena ibu yang kemarin tinggal puasanya 7 hari Bapak 17 hari Nanti pak Dan hutang-hutang dulu banyak tinggal puasa Sekarang taubat Astaghfirullah Rabbal baraya Hutang tak lunas Hutang waktu sebelum cerai Terus cerai Apakah hutang itu jadi tanggung jawab Apa? Istri atau mantan? Yang hutang siapa? Hutang sebelum cerai Terus cerai Hutang itu tanggung jawab Istri atau mantan? Yang hutang siapa? Kalau yang hutang suami Tanggung jawab suami Yang hutang bini Tanggung jawab bini Jangan yang hutang bini Pas ditagih orang Bayar Mantan Itu tak betul Ini yang serius nih Diketiknya dari rumah Kalau tak dibaca Sumpahnya kita Bagaimana pendapat Ustaz Mengenai surat tahajud Yang dilakukan secara berjamaah Rutin sekali seminggu Menggunakan pengarah suara Luar masjid Sementara ada juga orang yang Sedang melakukan Salat tahajud di rumah Berusaha untuk husuk Dalam ketenangan malam Salat tahajud berjamaah Sekali-sekali Di luar Ramadan Boleh Boleh Di dalam bulan Ramadan Sunnah Di luar Ramadan Sekali-sekali Boleh Seminggu sekali Apa salahnya? Panggil anak-anak muda Kami pun melaksanakan Salat tahajud Sebulan sekali Bersama dokter Mustafa Umar Di masjid An-Nur Lampu diredupkan 8 rokaan Tambah 3 rokaan Kitir Lampu diredupkan Rasa khusyuk Ya Allah Nosa kami Begitu banyak ya Lampu menangis Bapak kenapa menangis? Tuh tengok sebelah kanan Nangis Kiri nangis Enak belakang Kenapa suaranya dibuat keluar? Mengajak supaya yang lain Ikut tahajud bersama Sama Yang tahajud di rumah Kenapa tak ikut berjamaah? Bukan tiap malam Kalau tiap malam dia buat Itu tak baik Ini syiar Sedangkan gotong royong aja di hidup kan? Gotong royong di beberapa tempat itu Saya ke tempat saudara saya Hari Ahad Saya dengar lagu dari mikrofon Ya asmar latin sani Ya asmar latin sani Jangan putar lagu itu di masjid Karena ya asmar latin sani Itu artinya Ya asmar Oh my black sweet Latin sani Don't forget me Wahai kau yang hitam manis Jangan melupakan akhir Itu bukan lagu agama Lagu cinta itu Apa pula diputar di masjid? Orang kita ini asal lagu Arab Lagu agama Asal lagu Arab Lagu agama Tidak tahu dia lagu cinta Lagu seputar lagu opik Lagu umu Lagu Bila Israel Berirang orang ingat mati Mati Semoga ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Dan anak sematawayang ustaz dalam waktu dekat diberi adik Ini dia yang boleh Tahu pula dia sematawayang Ustaz bolehkah wanita mengaji menggunakan mikrofon sebelum waktu sholat tiba? Karena selama ini masjid di sekitar tempat tinggal saya ngajinya pakai MP3 kaset Suara perempuan aura Jadi ngaji tak boleh suara yang mendayu-dayu mendesah-desah Kira-kira kalau ibu ngaji di situ Ada tak bapak yang bersahwat mendengar? Kalau ada Ikat biar saya bawa ke kilometer sebelah Tiba-tiba datang bapak-bapak Stop penafsu aku mendengarnya Itu udah melintang otaknya Apakah suara wanita yang ngaji termasuk aura? Karena nampaknya laki-laki tak ada yang punya ide keberanian untuk memulainya Yang bagusnya yang mengaji itu laki-laki Tunjukkan laki-lakimu Dengan mengaji Bukan mengeluarkan kemaluan Saya mau nanya Apa yang harus saya lakukan untuk suami saya yang tak mau sholat? Kenapa mau nikah sama dia? Itulah Pak Ustaz Saya salah pilih ini Pak Ustaz Kenapa ibu mau nikah sama dia? Dulu saya setan, dia iblis Tapi tak baik Sekarang udah taubat Saya selalu mendengar pengajian Ustaz Laki saya ini tak sembayang Yang mana saya hati laki bukan ibu Tapi ibu punya wali Wali ibu ada enam Ayah Atuk Abang Adik Pakcik Abang ayah Adik ayah Panggil enam wali ini Panggil suamimu Sini Saya tahan sini sebentar Kenapa tak sembayang? Kenapa tak sembayang Kamu campakkan ke sungai siap? Apa kata dia? Bapak pun tak sembayang juga Itu dulu Sekarang lebih dah sembayang dah Jadi bukan ibu yang menasehati Jangan pulang nanti kemari Bang sini sebentar Assalamualaikum Bukan ibu yang menasehati laki Tapi wali ibu Panggil dia Kau sebagai laki-laki Kau kan punya dia perempuan Punya anak perempuan Punya cucu perempuan Punya keponakan perempuan Panggil suaminya Panggil suaminya Panggil menantu Panggil duduk Judulnya Buat maleho besar-besar Mau dibawa kemana hubungan ini? Dulu saya sangka Pak Osat Kalau nikah sama dia Bahagia Mobilnya mahal Gajinya banyak Gayanya mantap Ternyata setelah nikah Rasa tidur sama bagi utad Tak sembayang Walaupun hidup Seribu tahun Kalau tak sembahyang Apa gunanya Saya bisa nyanyi itu Kalau mau saya Bleh tiga rekaman keluar Adakah doanya Atau ayatnya Ustaz Biar saya baca kan Minta doa Supaya laki sembahyang Baiklah Ya Allah Lakiku ini Yang macam Fir'aun ini Bukakanlah Pintu hatinya Ya Allah Tiupkanlah Angin hidayah Ke hatinya Ya Allah Kalau dia tak berubah juga Tiupkanlah Angin puting beliung Biar rata dia Dengan tanah Apa? Sampai ya Tiga Sembayang lah Ibu doa Salat hajat Kusalli sunnatal hajat Hajatnya Supaya laki ini Mau sembah Sembayang Tapi jangan kuat-kuat Kusalli sunnatal hajat Allahu Akbar Beri Allah Salat aja Masjid Jangan kuat-kuat Usalli sunnatal hajat Laki ku tak sembahyang Eh laki ku tak sembahyang Sampai kadang saya bosan Pak Ustaz Tak boleh bosan Sama suami Kalau ibu bosan Apa lu ditang Dengan bosan Itu sengaja Bapak itu dikirim Allah Bepada ibu Supaya ibu berdakwah Ibu bukan ustazah Ibu bukan LCMA Tapi ibu dapat Pahala lebih hebat Daripada ustaz Yang hebat-hebat Itu Kenapa? Karena ibu Sudah mendakwahi Satu orang Saya ketemu dengan Bapak-bapak Pakai jaket kulit Pakai celana jin Baju hantu Saya tanya Bapak suka pengajian Ya Tak pernah tinggal Pengajian Pak Ustaz Gimana cerita aja Bini saya Pengajian Di Anur Minta jeput Mas jeput ya Aku gak mau Nanti kalau aku Dilarikan super teksi Ayalah Dia jeputnya lah Bini ya Lama Akhirnya dia emosi Marah Didatanginya ke pintu masjid Mau marah Didengarnya ceramah Mantap Saya dengar Pak Ustaz Penceramahnya Hewat Dalam hati saya Pasti saya Terus Pura-pura saya tanya Siapa penceramahnya? Doktor Mustafa Umar Sejak itu Pak Ustaz Kenapa Bapak itu dapat Hidayah? Karena Istri Makanya betul Dunia mata Dunia kenikmatan Sebaik-baik kenikmatan Adalah Perempuan yang soleha Hanya istri Soleha Saya mau nanya Pak Ustaz Anak saya Dikasih uang Sepuku saya Mantap itu Sedangkan saya Tahu dia Bekerja di bank Ini tak mantap Jadi uang yang dikasihnya Tadi bagaimana Pak Ustaz? Ambil balik duit itu Serahkan ke Masjid Taufik Belik semen Itu namanya Mengembalikan Bunga Uang umat Kepada umat Anak saya Nanti sudah Pak Ustaz Kasih duit Bukan tinggal Dapat pahala sedekah Tak pahala sedekah Tapi pahala Melawan diri Dari uang riba Bapak Ibu Beralihlah Ke Bang Sariah Tiga Bang Sariah Sudah dibangun di Indonesia Provinsi Bang Aceh Sariah Bang NTB Sariah Tak lama lagi Bang Nagari Sariah Kampung Awaknan Jawah Di Mato Sumatera Barat Riau Entahlah Mudah-mudahan Gubernur baru Berani membuat Robah nanti Bang Sariah Allah Doakan juga Anak saya Sakina Sakina Az-Zahra Humairah Semoga Diangkat Penyakitnya Dan dijadikan Pengapal Quran Nanti di akhir majlis Kita sama-sama Mendoakan Anak kita Insyaallah Kasih tahu Saya bagaimana Cara Ustaz Mengapal Quran Saya Tak Hapal Quran Yang Hapal Quran Itu Adalah Kori Kita Hapal Saya Kalau Sudah Mendengar Dia Baca Quran Di RRI Saya Termasuk Fans Suka Hapal Quran Suaranya Mantap Cuman Sayangnya Belum Nikah Beruntung Bapak Ibu Yang Bisa Jadi Mertuanya Dia Kalau Dipejam Kanya Mata Nampaknya 30 Kita Kalau Pejam Nampak Lompong Sayur Hebat Hapal Quran 30 Jus Di Kepalanya Kita Jus 30 Pun Lang-lang Timbul Semoga Ustaz Dan Keluarga Dilindungi Allah Amin Ustaz Saya Bekerja Di Salah Satu Mall Setiap Hari Saya Melihat Perempuan Berpakaian Minimalis Dan Salat Jumat Saya Kadang Tinggal Beri Saya Nasihat Pak Ustaz Keluar Dari Siti Ustaz Tak pernah Kemal Pernah Tak Kenal Orang Sama Ustaz Mana Dia Kenal Saya Pakai Kopi Hitam Kacamata Hitam Pakai Jadi Nampak Ustaz Perempuan Yang Pendek Tak Nampak Saya Kan Kasih Mata Hitam Nampak Pakai Hanya Hitam Di Mall Kadang Orang Tinggi 170 Yang Dipakai Kain 100 Senti Naik Ke Atas Buka Bawah Turun Buka Atas Rok Panjang Pes Lating Belum Berpasang Sangat Nampak Ustaz Nampak Saya Tengok Tetampak Sikit Makanya Jangan Beli Kemal Cari Tempat Kerja Lain Tapi Kalau Tak Ada Tempat Lain Daripada Mati Kerjalah Situ Puasa Sunat Kalau Puasa Sunat Tak Ada Sahwat Nengok Itu Tak Nampak Rabut Bro Bro Ada Tak Nampak Aku Maci Sudah 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 Kita Tahun 1420 Ini Lebih Kona'ah Bersyukur Kedan Nekman Allah Dijadikan Segala Kebaikan Kebaikan Ditolak Riau Ini Dari Segala Malah Petaka Bencana Narkoba Zina Yang Buruk Bers Bers Zin Nya Kul Nya Saliha Al-Fatiha A'udhu Billahi Min Al-Shaytan Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillah Rabbil Al-Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm الدين Iyaka Nahbud Waiyaka Nesnahim Amin Amin Segala Dosa-dosa Kami Ampunkan Ya Allah Utang Kami Tolong Kami Mulunasinya Ya Allah Yang Lajang Yang Gadis Ingin Menikah Mudah Dan Jodohnya Ya Allah Yang Sudah Menikah Ingin Punya Anak Berikan Anak Yang Salih Dan Salih Ya Allah Yang Sedang Kauji Dengan Penyakit Bila Khusus Ananda Kami Angkat Penyakitnya Sehatkan Untuk Selamanya Ya Allah Yang Meninggal Dunia Curahkan Rahman Ampunan Kasih Sayang Ya Allah Panjangkan Umur Kami Ya Allah Jadikan Tahun 1440 Ini Lebih Baik Daripada Tahun Semalam Ya Allah 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 Maktim Lana Bi Husn Al Khatimah Wa Takhtim Al Nabi Su Al Khatimah Walhamd Lillahi Rabbil Alameen Takambal Allah Minkum Minda Minkum Tuk